Intro Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel Youtube Matematika TV Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBM PTN tahun 2022 Materi tentang vektor Oke ini dia soalnya Diketahui vektor A sama dengan 3X 2X 7 dan vektor B sama dengan 2X 1X X merupakan bilangan bulat positif Jika vektor C merupakan proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B Dan vektor C sama dengan 8X 2X 4 Maka panjang proyeksi vektor A pada vektor B adalah titik-titik-titik Oke Proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B Dirumuskan vektor C sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor B Dipangkatkan 2 kali vektor B Kemudian Panjang proyeksi vektor A pada vektor B Dirumuskan vektor A dot vektor B per panjang vektor B Rumus menghitung perkalian Skalar 2 vektor B Adalah Jika diketahui vektor A sama dengan X1, X2, X3 Vektor B sama dengan Y1, Y2, Y3 Maka vektor A dot vektor B sama dengan X1, Y1 plus X2, Y2 plus X3, Y3 Kemudian Rumus menghitung panjang vektor adalah Jika diketahui vektor A sama dengan X, Y, Z maka panjang vektor A sama dengan akar X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus Z pangkat 2. Dari soal di atas diketahui vektor A sama dengan 3X 2X 7, vektor B sama dengan 2X 1X, vektor C sama dengan 824, vektor C merupakan proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Maka, vektor C proyeksi vektor ortogonal vektor C sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor B dipangkatkan 2 kali vektor B. Vektor C sama dengan 824, vektor A dot vektor B sama dengan 3X kali 2X plus 2X kali 1 plus 7X. Vektor B per akar 2X dipangkatkan 2 plus 1 pangkat 2 plus X pangkat 2. Vektor B dipangkatkan 2 kali vektor B sama dengan 2X, vektor B sama dengan 2X pangkat 2 plus 2X kali 1 sama dengan 2X, plus 7X plus 7X sama dengan 9X per bentuk akar. Bentuk akar jika dipangkatkan 2, bentuk akarnya hilang menjadi 4X pangkat 2 plus 1 plus X pangkat 2 kali 2X, 1X. 824 sama dengan 6X pangkat 2 plus 9X per 5X pangkat 2 plus 1 kali 2X, 1X. 9X. Kita ambil bagian tengahnya yaitu baris 2 kolom 1. menjadi 2 sama dengan 6X pangkat 2 plus 9X per 5X pangkat 2 plus 9X. dikali silang menjadi 10X pangkat 2 plus 2 sama dengan 6X pangkat 2 plus 9X. 10X pangkat 2 plus 10X pangkat 2 minus 6X pangkat 2 minus 9X plus 2 sama dengan 0. difaktorkan menjadi 4X minus 1 kali X minus 2 sama dengan 0. X1 sama dengan 1 per 4X2 sama dengan 2. kita ambil nilai 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 nil Vektor B dari soal di atas. Untuk X sama dengan 2, maka Vektor A sama dengan 3X sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. 2X sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. 6, 4, 7. Vektor A sama dengan 6, 4, 7. Vektor B sama dengan 2X sama dengan 4, 1, 2. Vektor B sama dengan 4, 1, 2. Maka panjang proyeksi vektor A pada Vektor B adalah kita tulis Vektor A dan Vektor B dari soal di atas ditulis ulang Vektor A sama dengan 6, 4, 7. Vektor B sama dengan 4, 1, 2. Sama dengan Vektor A dot Vektor B per panjang Vektor B sama dengan 6 kali 4 plus 4 kali 1 plus 7 kali 2 per akar 4 pangkat 2 plus 1 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 sama dengan 24 plus 4 plus 14. per akar 16 plus 1 plus 1 plus 4. Sama dengan 42 per akar 21. Dirasionalkan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar 21. Sama dengan 42 akar 21 per 21. 21 coret, 42 coret, 1, 2. Sama dengan 2 akar 21. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah B. 2 akar 21. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022, materi tentang vektor untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya! Terima kasih sudah menonton video kita lagi. Terima kasih sudah menonton video kita. Terima kasih sudah menonton video kita.